Ningsi warga desa Seliwangi, kejabatan Singkut Sarulangun dapat sedikit lega karena polisi telah menangkap dua pelaku yang membobol rumpahnya pada lebaran ke-6 saat ditinggal korban budik. Dua pelaku adalah YF dan ST yang leluasa menggasak semua harta benda di rumah Ningsi karena memang kosong tak berpenghuni. Dalam beraksi, pelaku menggasak seperempat gram emas, satu unit laptop, uang senilai 1 juta rupiah, serta beberapa barang lainnya. Bahkan pelaku juga mencuri buku nikah milik korbannya. Dalam penangkapan ini, polisi baru menemukan barang bukti uang tunai 1 juta rupiah, buku nikah korban, tabung gas 3 kg, serta satu mobil kijang Innova yang digunakan kedua pelaku untuk membawa barang curian. Pasal 363 pemberatan ancamannya ya di atas lima tahun. Sudi abadi, Jambi TV